hai 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 guys kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul the pilot battle for survival film ini dirilis pada tahun 2021 saya doakan bagi para penonton sehat selalu dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang kertas karton pohon anggur semoga para penonton dapat patar hibur film diawali di sebuah jalan seorang pria yang bernama Nikolai menengar teriakan seorang wanita minta tolong ia langsung menghampiri suara teriakan tersebut yang ternyata wanita itu sedang dirampok oleh dua pelaku Nikolai langsung menembak seorang perampok dan mengenai lengannya perampok itu pun pergi ternyata perampok itu mengambil kupon makan dari si wanita yang bernama Olga juga Nik mencoba menenangkannya dan mau mengantarkannya pulang tetapi Olga tidak mau diantarkan film berlanjut Nik adalah seorang pilot pesawat tempur Rusia ia bersama regunya sedang berpartroli mengitari udara Rusia mereka melihat konvoy dari tank Jerman mereka langsung bersiap untuk menggempurnya tentara Jerman menembaki pesawat dari Nik dan rekan-rekannya Nik membalasnya dengan menembakkan rudal dan senjata api ke arah konvoy sehingga melukai beberapa tentara Jerman tersebut tentara Jerman bersiap untuk menembak pesawat Rusia dengan menggunakan rudal yang ada pada tank tetapi rekan Nik terlebih dahulu mengebom tank tersebut tentara Jerman yang ada pada konvoy itu pun tewas lalu Nik bersama pesawat yang lainnya melanjutkan patroli kembali tiba-tiba pesawat yang diawakini Kodim ditembak oleh tiga pesawat musuh dari belakang Lieutenant Mayor nya ternyata tertembak dan mati karena pesawatnya tidak dikendalikan maka mereka berdua terjatuh dan meledak Nik dan Sota hanya bisa menyaksikan dari balik kemudi pesawatnya saja tiga pesawat musuh tersebut memburu pesawat dari Nik mereka menyebar ke kanan dan ke kiri mereka saling tembak Sota menggunakan senjata mesinnya untuk membalas tembakan dari musuh senapan mesin Sota mengalami kendala sebuah pesawat musuh mendekat Sota lalu mengeluarkan pistol untuk menembaknya akhirnya Nik dapat menembaknya hingga meledak tidak lama kemudian ekor dari pesawatnya tertembak mereka pun kehabisan bahan bakar dan siap untuk mendarat sialnya di depan ada sekelompok prajurit Jerman yang siap menembaki pesawat Nik dengan tank sayap kiri dari pesawat Nik tertembak dan pesawat pun menjadi oleng pasukan Jerman bersiap mengejar mereka berdua dengan persenjataan lengkap dengan menggunakan truk bom asap dari pesawat juga macet mereka berdua berusaha menuju pangkalan dua pesawat musuh juga mengikuti dari belakang lalu mereka pun mendarat di atas salju untungnya mereka berdua selamat dan mau membakar pesawat untuk menghilangkan jejak tetapi tidak lama kemudian tentara Jerman yang mengejar tiba dengan sisa peluru senapan mesinnya Sota menembaki tentara Jerman tersebut tentara Jerman terus menembaki mereka Nik terkena ledakan bom yang ditembakkan Sota menggendong Nik untuk sampai dekat sungai lalu menaruhnya ia di atas es dan menghanjutkannya di atas air di tengah sungai Nik tersadar sementara ia melihat di pinggir sungai ada tentara Jerman yang mau menembaknya ia segera bergenang ke tepi dan pergi menjauh Nik segera membuat perapian untuk menghanatkan tubuhnya Nik bermalam di tengah hutan Venus tersebut dia hanya memiliki sepucuk pistol sebagai senjatanya dan sebuah petas saat ini Nik ingat kisahnya dengan Olga ia menemui Olga saat turun dari truk selepas bekerja Nik memberi jatah makannya untuk menggantikan jatah makan milik Olga karena dirampok kemarin di hari ketiga dibalik salju ia mencari tumbuhan yang bisa dimakan lalu ia membuat perapian dan mencairkan salju dengan batu panas untuk diminum Nik bermalam di hutan yang sama dengan perapian untuk menghangatkan badan di tengah salju ia tersadar ternyata ada sekawanan serigala yang mengintai di sekelilingnya dan tiba-tiba selekor serigala menyerangnya lalu ia menembakkan ke sekawanan serigala tersebut keesokan paginya Nik kembali menyelusuri padang salju sekawanan serigala kembali mengejarnya lalu ia masuk ke dalam hutan Nik pun terpojok oleh sekawanan serigala ia mengeluarkan pistolnya tetapi di dekatnya ada tentara Jerman untungnya ada tiga pesawat mendekati tentara Jerman karena suara dari letusan tembakan maka serigala pergi meninggalkan Nik seorang tentara Jerman mendekati Nik ia pun menembaknya lalu tiga pesawat itu menembak para tentara Jerman tersebut setelahnya sersan dari tentara Jerman mengecek mayat atas insiden tersebut sesosok mayat terlihat aneh dengan luka tembak oleh pistol lepnan ditanyai oleh seorang sersan senior dari polisi militer mengenai aktivitasnya di sana ternyata mereka mencari pilot Rusia yang tidak lain adalah Nik keesokan paginya Nik terbangun dan ia teringat saat bersama Olga kembali ia bercerita kakan ke Tushino bersama penebaknya dan pesawat jenis baru Olga bercerita bahwa ia bekerja di teater operet lalu Nik melanjutkan perjalanannya menyeberangi sungai ia menemukan seekor ikan dibalik es ia langsung memakannya karena sangat lapar ia pun pergi dengan kakinya yang terluka Nik kembali bertemu dengan sekawanan dari serigala dengan merayap ia menjauhinya ia terperosok ke dalam lubang lengannya terkencap pasak kayu sekawanan serigala itu tetap mengintai dari atas lubang Nik membuat perapian kembali di dalam lubang itu lalu ia teringat saat bertemu Olga terakhir kalinya karena ia seorang tentara dan harus pergi ke dalam peperangan Olga mengajaknya ke rumah lalu Olga menyuruh Nik berjanji untuk kembali lagi Seekor serigala melompat menggigit tangan dari Nik Nik mengambil pasak kayu di dekatnya lalu menajukan ke badan serigala dan serigala pun tersebut mati tersadar ia dibawa kereta kuda oleh seorang pak tua pak tua menyuruhnya diam dan tidak mengeluarkan senjatanya jika ingin selamat dua orang tentara naji mencegatnya mereka menanyakan senjata ia berkilah tidak mempunyai senjata menggunakan pasak untuk membunuh serigala di hutan lalu ia disuruh pergi sesampainya di rumah ia memberitahu istrinya ia membawa seorang tentara Rusia yang terluka di dalam rumah seorang perawat yang bernama Misa mengeceknya Nik terluka parah kakinya terkena radang dingin dan harus segera di operasi lalu Nik dibawa ke ruangan bawah tanah oleh Misa dan menantu dari pak tua luka dari Nik dibersihkan dan diobati menantunya menanyakan kenapa Nik dibawa ke rumahnya kepada pak tua pak tua dengan pemikiran dan berjiwa nasionalismenya karena Nik merupakan warga Rusia dan demi negaranya melawan penjajah maka ia harus diselamatkan dari tentara Jerman beberapa tentara Jerman mendatangi rumah pak tua mereka menyuruh pak tua yang merupakan pandai besi untuk memperbaiki palu milik sersan tentara Jerman yang bengkok sersan mencurigai pak tua mereka sudah mendapatkan info mengenai dirinya yang merupakan petani kolektif dan seorang bolsevik sersan juga mengetahui tentang menantunya yang menjadi tentara Rusia Nik tersadar ia mengerang kesakitan sersan mendengar sesuatu di ruangan bawah tanah pak tua bilang disana hanyalah stikus karena di tempat itu hangat lalu sersan menembakkan senjatanya ke dalam ruangan bawah tanah tersebut sersan menemui selai kain dan mangkuk di perapian ia tersadar dua orang wanita yang dilihat pertama kali ia turun di tempat itu lalu ia mengajak anak buahnya untuk mendatangi rumah pak tua kembali dan membuka ruang bawah tanah untungnya mereka bertiga sudah pergi menantu dan Misa membawa Nik meninggalkan rumah pak tua menuju ke dalam hutan sersan dan anak buahnya membakar rumah dari pak tua ia menggantung pak tua, istri dan anaknya juga mereka mengetahui informasi mengenai Nik, menantu dan Misa yang meninggalkan rumah tanpa senjata dengan kondisi pilot yang terluka parah keesokannya menantu pak tua dan Misa terjebak badai salju di dalam hutan sementara tentara Jerman mengejar mereka Nik ditinggalkan seorang diri, mereka berdua pergi untuk sementara sersan dari tentara Jerman mendatangi Nik tiba-tiba Nik menembak sersan tersebut dengan pistol yang ia miliki menantu dan Misa datang kembali kepada Nik tetapi menantu dari pak tua ingin menyerahkan Nik ke tentara Jerman Misa pun membawa kapten Nik menjauh dari tempat tersebut sementara menantu dari pak tua ditangkap dan ditembak mati dengan susah payah Misa membawa Nik seorang diri menuju base camp dari tentara Rusia di perjalanan ia sangat kelelahan malam harinya mereka melewati medan perparangan antara pasukan Jerman dan Rusia sambil merayap ia menyeret kapten Nik dari kejauhan tentara Rusia melihat ada yang merayap ke ala mereka mereka tidak bisa memastikan apakah tentara Jerman atau binatang sersan menyuruh anak buahnya untuk mendekati yang merayap tersebut yang ternyata adalah Misa dan Nik akhirnya mereka berdua sampai di kam milik tentara Rusia tapi Misa tertembak dan mati Nik segera mendapatkan pertolongan medis dia segera dioperasi dan mendapatkan perawatan Nick mendapati kedua kakinya diamputasi seorang lainnya di dalam perawatan bernasib sama dengannya lengannya seperti lumpuh ke akibat dari peperangan perawat membawakan Nik sepasang kaki palsu dokter akan mencoba membantunya perawat mengajaknya untuk melihat konser di bawah jika Nik mau melihatnya ia akan membantunya MC membacakan acara di pertunjukan konser tersebut konser dibawakan oleh artis terkenal Nadjej dan Necajeva dan didampingi oleh Lydia Maksimova dan Olga Goncarova dari tempat tidur Nyanik mendengar nama Olga Goncarova yang merupakan kekasihnya konser pun dimulai ketika penyanyi membawakan lagu dari Matjenko yang berjudul kau dan aku ditakdirkan untuk bertemu kembali Sontak saja Nik dengan sekuat tenaga menggunakan kaki palsunya berusaha turun dari tempat tidurnya menuju jendela untuk melihat konser tersebut Nik berusaha keras untuk berjalan menggunakan kaki palsunya ia dibantu oleh seorang perawat selama pemulihan kakinya ia berlatih kebugaran walaupun kakinya diamputasi semangatnya tidak pernah padam berlatih setiap hari baik di tempat tidur maupun berjalan kaki teman sekamar Nik sudah pulih ia meninggalkan tempat tersebut sementara Nik masih tertutup di sana Nik menggunakan tongkat untuk berjalan sampai suatu hari ia bertemu dengan Olga di taman Olga sepertinya kecewa terhadap Nik yang tidak pernah menemuinya lagi Olga akhirnya tahu bahwa Nik diamputasi oleh dokter Olga pun kembali ke pelukan Nik Nisa menulis surat untuk ayahnya dibalik sebuah peta Olga menemukannya dan memberikannya kepada Nik lalu mereka berdua mendatangi rumah orang tua Nisa yang ayahnya adalah seorang dokter militer Nik mencoba untuk bernegosiasi dengan ayah dari Nisa agar ia diperbolehkan untuk terbang kembali walaupun dengan kaki palsu dokter tersebut tidak mengizinkannya karena tidak mungkin dengan kondisinya seperti sekarang ini ia dapat terbang kembali dokter menanyakan pendapatnya kepada Olga Olga menyetujui kalau suaminya itu dapat terbang kembali akhirnya dokter itu memberikan izin kepada Nik untuk terbang pada Januari 1943 di lapangan terbang resimen tempur datang seorang mayor disambut oleh seorang mekanik mayor menanyakan mengenai status pesawat Yak9 mekanik memberi informasi bahwa tidak dikirimkan pendingin oli lagi karena disana sibuk mekanik tidak sempat pergi ke depisi mayor tidak mau tahu pesawat Yak9 harus siap malam ini ia menceramahi mekanik tersebut mayor pun masuk ke dalam sebuah tenda dan menanyakan prajurit disana dari saluran radio tersebut prajurit mendapatkan informasi bahwa pesawat Rusia mendapatkan penyerangan dari dua sisi pesawat tersebut ternyata diawaki oleh Nik sebagai pilot dan seorang penembaknya sedangkan pesawat lainnya tertembak dan pilotnya loncat dari kursi kendali pilot pesawatnya sudah meledak dan tidak dapat terlihat kembali mayor memerintahkan seorang prajurit untuk mengirimkan bantuan prajurit keluar tenda dan menembakkan pistol suarnya sementara pesawat Nik ditembaki musuh dan mereka juga kehabisan untuk amunisi Nik menerbangkan pesawatnya lebih tinggi untuk menghindari kejaran dari pesawat musuh tiga pesawat bantuan mencari keberadaan dari pesawat Nik Nik melihat ada sebuah jembatan di depannya dan di pesawat masih ada dua misil yang tersisa penembak pun menyarankan agar pergi dari area tersebut namun Nik tetap menuju jembatan yang dimaksud pesawat musuh kembali membuntuti dari belakang mereka ditembaki kembali Nik mengemudikan pesawatnya menuju jembatan dan berusaha menghindari pesawat musuh Nik menembakkan misil ke arah jembatan tapi melesat di bawahnya di depan jembatan Nik mengeluarkan asap tebal pada pesawatnya sehingga menghalangi pandangan dari pesawat musuh lalu menabrak jembatan dan meledak akhirnya tiga pesawat bantuan menemukan pesawat dari Nik dan mereka menuju kembali ke pangkalan udara secara bersama-sama setelah mendarat penembak melihat ekor pesawat yang tertembak lalu pilot dari pesawat bantuan menghampiri Nik mereka mengira Nik sedang dalam keadaan mabuk karena terjatuh ketika lompat dari sayap pesawat si penembak memberi tahu mereka bahwa Nik menggunakan kaki palsu sehingga tidak bisa berdiri sempurna mereka yang ada di sana langsung hormat kepada Nik sampai disini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati